melihat aduh lari pagi ya aduh main bola pagi pagi nah ini lempar lagi ya ya kejauhan om, om bolanya mental tuh om oh iya lemparnya terlalu kenceng sih Mama, ambilin, Mama. Oh, Tante, Tante, biar-biar. Tante nggak usah repot-repot, biar saya ngambil, ya. Makasih, makasih. Tante di situ aja, jaga anak-anak yang baik, ya. Bola saya ambil. Aduh! Ya, ya, ya. Salam, salam, salam. Mau kemana, Gus? Hari ini kan hari libur, kamu nggak kerja, kan? Justru karena hari ini hari libur, bagusmu berlibur nih, Gini. Kok nggak ngajak-ngajak Gini? Kamu pakai diajak-ajak segala sih. Biasanya juga kalau nggak diajak, kamu suka tiba-tiba nongol. Tering di sini, tering di sana. Tapi kan kalau kamu yang ngajak lain, Gus. Tapi kali ini sebaiknya kamu jangan ikut, deh. Apalagi nongol-nongol. Pasti kamu janjian sama cewek lain. Janji sih enggak. Cuman, Pak Baroto mengenalin keponakannya yang bernama Putri. Dan kebetulan dia berulang tahun yang ke-20 di kolam renang lagi. Tuh, kan? Shhh. Eh, kamu jangan cemuru gitu dong. Bagus janji nggak bakal ngapa-ngapain sama cewek-cewek di kolam renang ntar. Kecuali, cewek-cewek itu yang ngapa-ngapain bagus sih. Apa boleh buat. Itu kecelakaan namanya. Sengaja. Oke, Gini. Bagus pergi dulu ya. Kamu jaga rumah baik-baik. Soalnya, sekarang sudah mulai musim alih. Janji. Emangnya satpam. Bus, bus, bus. Eh, bus. Eh, bus. Ngapain lu, cewek? Eh, bus. Kita udah ditungguin sama Pak Baroto. Acara ulang tahunnya mau dimulain. Eh, lu tahu nggak? Keponakannya Pak Baroto yang cewek. Hmm, cakepnya minta ampun. Iya. Ibarat kate udah kayak manggah mengkel. Jangan lintang dicocok sama garam. Di keletak sungguh. Masih burih. Hehehehe. Enak bener, Jek. Bener. Masa gua pernah sekate kate sama lu? Eh, itu baru keponakannya Pak Baroto. Belum temen-temennya pasti yahut yahut. Ayo, kalau gitu ya. Jok. Jok! ясah. Bikki ayah! Jok. Bikki ayah bukanlah. Jok. Besok suks. Bikki ayah bukanlah. Bikki ayah bukanlah. Jok. Ibku ayah bukanlah. Jok coats. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagus ini putri keponakan saya selamat ya nah putri ini si bagus penyelam andalan di perusahaan oh ya? iya betul emba rata ternyata ceritanya bener juga ya bagus ini orangnya keren juga loh baru kamu loh yang ngomong begitu bos masih ada gak keponakannya lagi? buat saya bos ada, 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 ada eh tiul, tiul, sini kamu sini, sini tiul nah ini cocok buat kamu ini babysitternya putri dari kecil buat kamu saja Jek gak ada yang gedean lagi bos ha? gak ada yang gedean lagi mas, sama saya mau mas aduh bos, yang ini suaranya kayak boneka kecil bener bos orangnya gede, pantlinya aja yang kecil gak ada bos, mendingan sama ini lempesnya lama ayo kita persenang semuanya ayo, ayo mutri kamu sama bagus iya, iya, iya sus, selamat yuk ayo gus, kamu kok gak loncat seh gak tahu nih siapain dari gue bagus kamu gitu sih bersihin nggak oke bagus membersihin tapi kamu tutup mata dulu ya yaudah ya udah cepetan tapi juga lah sih bagus bagus ngapaan kamu disitu kamu kok dorong saya sebut siapa yang dorong memang benar-benar suka sama Tiwul ya ya berhubung Tiwul keponakan bos biar gemprot ya terpaksa ah yang bener-bener ya nggak percaya memang benar-benar suka cium dong ah cium iya aduh katanya suka Ayo dong aduh terpaksa buat nyium gulungan kasur nih hai 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 mau ngapain kau ini Om Ranggakan nakal mau cium-cium tiwul iya kamu mau cium-cium tiwul eh iya om kamu dicium ah enak aja lu sekadar kate lu dia yang nyador-nyadorin om eh bos lupa buktinya dia ngomong kamu yang mau jium nggak bos yang menyiram aja bos 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 Bukan gue, bud. Ayo, letih semua. Pasun-sunilah kalian semuanya. Habiskan minuman itu. Bukan. Bukan. Cewek secantik boneka itu sebenarnya tidak pantas. Duduk sendirian di kolam renang. Butuh teman? Bukan. Bagus, bagaimana acara di kolam renang? Sukses nggak? Muri nggak? Sukses bener. Lu lihat sendiri kan gue kayak gimana sama si Putri tadi. Waduh, asik dong. Asik. Terus, terus, terus. Tapi kayaknya dia belum puas sama gue, Jack. Belum puas gimana? Dia, atas malam, mau ngajak gue makan di restoran. Waduh, enak dong. Restoran mana? Restoran Happy Today. Restoran kaki tupai? Apa enaknya? Happy Today, goblok. Udah, gue mau ganti baju dulu. Siap-siap buat ntar malam. Wah, siapa nyetan ya tipe? Kayak si Jini nih. Si Jini siapa? Anu, temen gue SD dulu. Cantik juga ya. Selamat story. Berita kebakaran. Telah terjadi kebakaran hari ini. Di sebuah restoran yang bernama Happy Today. Happy Today? Itu kan restoran gue. Itu kan tempat gue janjian bareng si Putri ntar malam. Wah, gimana kalau aku bakar ini? Bagi anda yang punya janji di restoran itu, Gawat nih, gue mau setelah si Putri nih. Halo, Putri. Eh, bagus. Halo. Barusan saya denger di TV, Restoran tempat kita makan, Happy Today, Terbakar tu Put. Masa sih? Iya, betul. Emang di TV kamu gak ada? Gak ada, kok gak ada apa-apa? Terus gimana dong? Gimana kalau kita cari restoran mana aja? Di restoran mana? Kita coba restoran, apa ya? Happy Night aja ya. Oh, Happy Night. Oke deh, sampai nanti ya. Oke. Hah, gimana terus? Beres, Jack. Gue gak jadi ke restoran Happy Today. Gue jadinya bareng si Putri ke restoran Happy Night. Nah, pendingan begitu pindah aja lo. Kepakaran. Ya kan itulah. Saudara-saudara, Telah terjadi kebakaran lagi Di restoran Happy Night. Wih! Karena gak punya janji di restoran itu, Cepat-cepat dibatalkan juga. Halo, Putri. Put, ternyata restoran Happy Night juga terbakar. Apa? Kebakar juga? Ya ampun. Gimana ya? Kalau gitu kita cari restoran yang lain aja ya. Yang gak kebakar. Tapi yang penting jangan sampai acara kita nanti malam batal ya. Oke. Bye. Gimana ya, Bus? Wajek, si Putri tetap ngajak gue cari restoran yang gak terbakar. Waduh, mendingan lo makan di warteg aja deh. Wah, Gengsi dong. Lo dengerin aja berita mana, Dan restoran mana, Yang gak terbakar. Gue mau kasih dulu ya. Hehehe. Iya. Eh, penyiar. Rumah nenek gue kebakaran gak? Bodoh! Ayo manju kalau berani. Ayo manju. Mana gue mau berani? Lo di dalam. Awas sulit. Gue matiin lo, Tipi. Lelah, Jake. Lu udah tau restoran mana aja yang gak terbakar? Ha, restoran matelus, soek! Nih gue nih yang terbakar sampe anus. Hah?! Kenapa lu, Jake? Lu udah pergi ke restoran, Jake? Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. Tuh, Tipi lulusan. Gue kayak kesetrum begini nih anus. Hehehehe. Gila, Jake sampai gini. Masa gue ampe kaya kambing muling Ayo dong, anterin gue ke rumah sakit nih Gue malu kalo ketemu sama cewek gue nih Ayo dong Gus Gus Kamu aman nih, ada apa nih? Apaan? Rame bener? Ada apa? Tau nih, Gus Ada apa sih di belakang? Rame banget, jadi ga romantis nih Tau, abis kamu bilang kemarin sekarang kebakar Yaudah tinggal ini yang engga Makanya gue bilang ini warteg Warteg, warteg aja lu Makan yang bener, ini bukan warteg Oh iya Ah, ga usah mikirin soal romantis-romantisan Makan, kenyang Ada seberut gemel lu Wek Kalo suasananya ga romantis kaya gini Bagaimana mungkin Gus bisa menceritakan perasaan bagus kepada Kam Putri? Yaudah, kalo Robin ngomong, ngomong aja Kita kenceng cuma ngomong apa-apa kok Tidak Lu ngomong-ngomong aja Kenapa sih lu Eh, lu malu Ada gue di sini Eh Bener nih, Gus? Gak apa-apa? Iya Udah, ngomong aja Oke deh, kalo gitu Aku mau ngomong Ngomong apa? Begini, Putri Sejak pertama kali kita bertemu Saya Saya Gak apa sih lu? Saya Kenapa lu? Ayan Ah 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 Kenapa? Kenapa? Ah Sakit Ah Apa? Sakit. Sakit. Kamu kenapa? Drottel. Apa? Drottel. Oh, kata? Iya. Sudah lega, kan? Lega, bos. Eh, sorry. Saya terlambat tadi. Apa-apa, bos? Makan dulu, bos. Oke, oke, oke. Saya sudah kenyang. Saya cukup minum saja. Waduh! Siapa yang dorong kursi saya? Kamu yang dorong kursi saya, ya? Bukan saya, bos. Aku yang dorong kursi saya, ya? Kan saya duduk di sini dari tadi, bos. Kamu yang berani mendorong kursi saya, ya? Aduh, bos, kate-kate. Dari tadi saya duduk di sini. Apa? Paling sama kakimu kamu dorong kursi. Biar apa? Kamu jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar, bos. Bukan saya, bos. Kamu jangan kurang ajar. Bukan saya, bos. Aku mau marah sama dia kamu begitu. Kurang ajar. Kamu keponakan sudah berani kurang ajar sama om, ya? Bukan. Berani dorong kepalaku, ya? Bukan. Bukan aku. Kamu keponakan berani. Anak buah berani. Bagus juga berani. Daripada aku jadi bulan-bulanan di sini. Lebih baik diletapakan.